Keperluan Logistik Pilkada 2024 Tempat Pembungutan Suara yang ada di Kabupaten Bangka Barat Sebanyak 682 kotak surat suara tersebut akan disebar ke 6 kecamatan Di antaranya, Kecamatan Tempilang mendapatkan 102 kotak suara, 204 bilik di 51 TPS Sedangkan Kecamatan Paritiga sebanyak 106 kotak suara, 212 bilik di 53 TPS Kecamatan Jebus yang memiliki 50 TPS mendapatkan 100 kotak suara dan 200 bilik Sementara, Kecamatan Kelapa mendapatkan 120 kotak suara, 240 bilik di 60 TPS Kecamatan Simpang Teritip dengan 51 TPS mendapatkan 102 kotak suara dan 204 bilik Kecamatan Mentok mendapatkan 152 kotak suara dan 304 bilik di 76 TPS Ketua KPU Bangka Barat, Darjiono mengatakan dalam pendistribusian ini pihaknya mengerahkan 7 truk bekerjasama dengan PT POS Indonesia Sebelum melakukan pendistribusian logistik ke 341 TPS, pihak KPU bersama Forkopimda memusnahkan surat suara yang rusak Sebanyak 1.536 lembar surat suara pemilihan gubernur dan surat suara bupati Sebanyak 196 lembar dimusnahkan dengan cara dibakar Darjiono menambahkan pendistribusian logistik diprioritaskan ke titik wilayah terjauh di Bangka Barat Yaitu di Kecamatan Tempilang Hal tersebut dilakukan guna menghindari pendistribusian sampai malam Logistik keperluan pilkada ini disebutkannya terlebih dahulu disimpan di gudang penyimpanan yang ada di desa atau kelurahan Dan pendistribusian ke TPS akan dilaksanakan pada tanggal 27 November pagi Dari Kabupaten Bangka Barat, Yuranda, TVRI Bangka Blitung, melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.